Intro Empat orang tersangka bandar narkoba jenis sabu dan ekstasi dilumpuhkan petugas di empat tempat yang berbeda. Menurut Kapolres Batubarah, AKBP Robin Sima Tupang, penangkapan bandar narkoba di wilayah hukum Polres Batubarah dimulai dari bulan Agustus sampai pertengahan September. Satuan Polres Batubarah berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1 ons lebih dan 67 butir pil ineks. Penangkapan satu di antara empat yang ditembak petugas berjalan dramatis. Tersangka berusaha kabur dan menabrakan sepeda motornya ke arah petugas sehingga Brigadir Median Syahasibuan mengalami ruka karena terpental. Sementara yang lainnya mencoba menarikan diri saat diserga petugas. Tersangka bandar narkoba tersebut dijerat dengan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, pasal 112 dan 114 dengan denda minimal 6 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Mulai dari Agustus sampai September ya, terakhir tanggal 11 September ini ada empat kasus ya, empat kasus bandar narkoba yang kita lakukan penangkapan bahkan dilakukan tindakan terukur ya, karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas. yang pertama itu ada di Indrapura ya, dimana waktu dilakukan penangkapan tersangka mencoba menabrak ya, menabrak petugas yang akan menangkapnya. yang kedua dilakukan penangkapan di Semangke juga ya, di Semangke itu bandar narkoba juga ya, kemudian ada di daerah Inalum, demikian juga bandar narkoba, kemudian yang keempat itu di daerah Lubut Cuik ya, itu dapat juga disita, tertangkap, tersangka dan barang bukti. yang ditembak ada empat orang ya, yang disita, beratnya ini ada lebih dari satu on ya, 114 ya, 114 dan 112 undang-undang nomor 35 ya, tahun 2009, ya ancaman hukumannya itu 6 tahun sampai pada 20 tahun lah. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata.